Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Fereanto Kali ini kita akan membahas mengenai soal kecepatan terapan Disini dikatakan bahwa Yusa mengendarai sepedanya di jalan lurus mengejar Saki yang setengah kilometer di depannya Setelah berhasil melewatinya, Yusa masih dapat melihat Saki di sepion hingga Saki setengah kilometer di belakangnya Disini Yusa mengendarai dengan kecepatan tetap 12 km per jam, sedangkan Saki 8 km per jam Selama berapa menit Yusa dapat melihat Saki, baik sebelum ataupun sesudah menyusul Jadi ini Yusa pertama di belakang, Saki itu di depannya setengah kilometer Lalu kemudian Yusa berhasil menyusul Saki Ini Yusa, ini Yusa, setengah kilometer Ini Yusa masih melihat Saki Oke, sekarang kita lihat si Yusa kecepatannya adalah 12 km per jam Itu artinya dalam satu jam dia bisa menempuh 12 km Sedangkan Saki kecepatannya 8 km per jam Itu artinya dalam satu jam dia menempuh jarak 8 km Jadi ini artinya dalam satu jam selisih jarak mereka itu selisih jarak mereka adalah 4 km itu dalam satu jam Jadi selisih jarak selisih jarak dalam satu jam itu 4 km dalam satu jam Jadi dalam waktu yang kita sekarang mencari dalam waktu berapa jam Sehingga Yusa ini dapat menyusul Saki Di sini jarak mereka awalnya adalah setengah kilometer Jadi setengah kilometer ini selisih jarak setengah kilometer hanya dapat ditempuh dalam waktu Karena ini dari 4 ke setengah itu berarti dibagi 8 Berarti ini juga dibagi 8 Jadi untuk dapat menyusul Saki cukup membutuhkan Hanya cukup membutuhkan waktu 1 per 8 jam Ya, 1 per 8 jam ini untuk menyusul Saki Lalu setengah kilometer kemudian juga Yusa sudah, eh maksud saya 1 per 8 jam kemudian Yusa sudah berada di depan Saki Sejauh setengah kilometer Jadi Untuk dalam posisi yang ini Ke posisi ini ya Hanya membutuhkan waktu Butuh waktu Karena ini kesini itu 1 per 8 jam Selisihnya agar setengah kilometer di depannya Itu juga hanya membutuhkan waktu 1 per 8 jam Jadi hanya butuh waktu 2 per 8 jam Atau sama dengan 1 per 4 jam Jadi Kalau pertanyaannya adalah Berapa menit Yusa dapat melihat Saki ya Baik itu sebelum atau sesudah menyusul Yaitu 1 per 4 jam Atau sama dengan 15 menit Ya Ya demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Karena masih banyak sekali materi-materi yang akan kita bahas disini Baik itu materi sekolah Maupun materi olimpiade Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih kerana menonton!